Intro Oke teman-teman, ini ada soal Jadi GKL induksi yang dihasilkan pada kawat Yang dia itu geraknya memotong medan magnetik Itu tidak tergantung pada apa Ini ada pilihannya A, B, C, D, E Oke langsung aja kita jawab Jadi rumusannya itu seperti ini F itu sama dengan B kuadrat dikali L kali V per R Oke, yang pertama kita bahas B ini apa B ini itu medan ya B ini itu medannya Jadi rapat flux medan magnetik ini berpengaruh Lalu L, L ini panjang kawatnya Oke, panjang kawat berpengaruh Lalu V V ini kecepatan Atau sama dengan kelajuan Oke, lalu R R ini itu hambatan ya Hambatan pada ininya Pada rangkaiannya Nah, kita ditanya Ini itu mana yang tidak berpengaruh Kalau kita gambar Kalau kita gambar itu akan seperti ini ilustrasinya Misalnya Ini di hambatan sebesar R ini ya Kawatnya ini dari sini ke sini Ini kawat PS gini ya Bergerak ke sini Kecepatannya 20 meter per second misalnya Sepanjang ini kawatnya sepanjang L Oke, apa aja Ini ada B ya Ada medan tadi Apa aja yang dia ini berpengaruh Tadi panjang udah ya Jadi formulanya udah kelihatan Rapat flux medan ya Lalu kelajuan ya Nah, antara orientasi dengan diameter Ini kalau misalnya dia miring gini Orientasinya Akan berpengaruh dong Akan beda lagi Jadi orientasi juga berpengaruh Yang tidak berpengaruh Adalah diameternya Diameter si kawat ini yang tidak berpengaruh Jadi jawabannya ini adalah B Oke Sub indo by broth3rmax